Jumlah kasus penyeludupan narkoba melalui Bandara Juanda masih tinggi. Dalam satu minggu, petugas B.A. dan Cukai Bandara Juanda gagalkan tiga kali upaya penyeludupan sabu-sabu. Keempat tersangka ini yakni R.Y., R.M., N.H., dan B. Tiga diantaranya berhasil ditangkap petugas saat hendak keluar dari Bandara Juanda, sedang satu lainnya ditangkap saat hendak menjemput tersangka yang baru saja datang dari Malaysia. Untuk mengelabui pantauan petugas, berbagai modus dilakukan oleh para tersangka. Bahkan satu tersangka R.Y. yang merupakan warga Madura, dekat menyembunyikan sabu di dalam duburnya. Dari hasil penyelidikan sementara, tiga diantara empat tersangka ini ditengah rahi hanya sebagai kurir. Ada yang tiga, ada yang bukan. Ada yang tiga, ada yang bukan. Dari mana barangnya? Dari semuanya dari Malaysia. Semua dari Malaysia. Tiga pelaku ini yang satu tujuannya Malang, yang dua tujuannya Madura. Pengakuan dia masih mencoba untuk dihedarkan di Malang. Jadi dia belum berbicara soal nominal upahnya. Jadi belum beredar sudah kita pernah tangkap, lakukan penangkapan. Pak, sebelumnya sudah ada yang niat menjemput atau bagaimana? Sudah. Pengembangan ke sumber mancing, itu kita dapat B, inisial W, untuk yang menjemput si V tadi. Dari para tersangka ini, petugas berhasil mengembangkan barang bukti sabu seberat 760 gram. Selanjutnya, para tersangka diserahkan ke Mapul Dajatim untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET.